Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nampan-nampayan Dinas Pendidikan Banjarmasin meluncurkan program baru berbasis IT di tahun 2023 ini Program yang dikemas dengan ngaran ikra ini diterapkan sejak akhir tahun 2022 lalu Wanjo mendapat tanggapan positif di kalangan satuan pendidikan di Banjarmasin Dinas Pendidikan Banjarmasin meluncurkan program baru berbasis IT di tahun 2023 ini Program yang dikemas dengan ngaran ikra ini diterapkan sejak akhir tahun 2022 lalu Wanjo mendapat tanggapan positif di kalangan satuan pendidikan di Banjarmasin Di Paparamita, seseorang guru SD Negeri Belitung Selatan 5 Banjarmasin Wahai Takuni Prima TV Baisukan Selasa 3 Januari 2023 memadakan Sistem ikra ini memberikan kemudahan untuk berurusan baik terkait bidang PTK, bidang PAUD, bidang SD, bidang Sekretariatuan, bidang SMP Dikarenakan penanganan pelayanannya di masing-masing bidang menjadi satu pintu Sehingga memudahkan dalam mengurus berbagai pemberkasan maupun keperluan lainnya Menurut Di Paparamita, sebelum adanya pelayanan satu pintu ini Guru mengalami keseluritan, wayah berurusan lantan harus mengantri di setiap ruangan hingga memerlukan waktu Kalau sebelum ada ikra ini Bu, mungkin Bu Hampir kalau berurusan harus ini ke Bu Aga Ini ke mungkin harus ke ruangan atau apa menemukan orangnya langsung Jadi Pian selaku ini cukup mendukung dengan adanya program apa ini langsung jadi satu di sini Harapannya apa mungkin akan lebih ditingkatkan untuk pelayanan ini Bu, apakah ada masukankah dari Pian sendiri? Mungkin sistem pelayanannya sudah bagus Ada masukan ke Bu, mungkin harus apakah lagi ditambah sedikit atau apa gitu? Menurut Pian sendiri nih yang berurusan selama ini dengan adanya ikra nih? Sementara itu Kepainas Pendidikan Banjarmasin Nuria di membedahkan Realisasi program bersistem IT ini merupakan terobosan baru dalam mendukung peningkatan smart city di Banjarmasin Serta sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat mengenai pelayanan satu pintu Menurut Nuria di mahalus sistem ikra ini Maka karyawan-karyawati di lingkungan inas pendidikan Banjarmasin Bisa lebih maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik Ya ini kan sesuai apa yang diharapkan oleh pertama masukan daripada organisme KPK Bahwa dalam pelayanan masyarakat itu dilakukan satu pintu Selain satu pintu untuk SKPD itu sendiri Nah kebetulan bandar masing jenis pendidikan ini melaksanakan ini sudah berjalan hampir 3 bulan Dan di tahun baru ini 2023 akan diintensitifkan dengan pelayanan kepada masyarakat yang berurusan ke jenis pendidikan Nah kami membuat motor semacam ikra ini salah satu integritas kualitas responsif dan akuntabilitas Nah hal inilah memicu karyawan-karyawati di pendidikan untuk melayani masyarakat yang baik Sehingga kami membuat semacam pelayanan satu pintu di depan Sehingga tidak ada lagi masuk pelayanan itu ke ruang-ruang pada dunia Perlu diketahui ikra ini memiliki arti yaitu integritas kualitas bertanggung jawab wan akuntabilitas Terima kasih telah menonton!